Harga tiket masuk tersebut sudah berlaku baik big day maupun big end Tribuners. Ada pun nantinya ada biaya tambahan di tiket markirnya Tribuners. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Desta Lela Kartika. Kali ini saya sedang berada di area kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Dan saat ini seperti yang Tribuners lihat, saya sedang memantau aktivitas penghujung di salah satu wahana wisata baru Tribuners yaitu kebun buah Purba Yasa Pangkah Tribuners. Tetapun selain ada kebun buah, di sini juga terdapat fasilitas lain yaitu kolam renang Tribuners. Bisa dilihat bahwa penghujung memadati area yang baru dibuka sekitar pertengahan Januari ini Tribuners. Dan saat ini di momen libur Imlek, penghujung memadati area khususnya di bagian kolam renang ini Tribuners. Ada pun di masing-masing kolam yang diberikan semacam himbauan Tribuners mengenai ketinggian kolam sehingga masing-masing penghujung, terutama orang tua yang membawa anak-anaknya bisa menyesuaikan. Ada pun di sini terdapat sekitar tiga kolam besar Tribuners dan semuanya di masing-masing kolam terdapat area permainannya. Selain kolam renang, di sini juga terdapat fasilitas cukup lokar yaitu seperti area untuk tempat ganti, lokar dan juga ganti. Sehingga bagi Tribuners yang mungkin penasaran dan ingin mencoba langsung bisa langsung datang ke lokasi Tribuners, misalnya itu lokasinya ada di Kurbayasa, Kecamatan Pangkat, Kabupaten Tegal Tribuners. Karena pun untuk biaya tiket masuk, karena di sini tergolong masih baru saja buka, maka dibanderol dengan harga Rp15.000 Tribuners per orangnya.